Intro Sempat menjadi teka-teki, kisah asmara Prilly, Latukun Sina, dan Maxim Botir akhirnya kandas Usai putus, Prilly hingga kini masih terlihat betah sendiri Ia belum menemukan kekasih baru, lantas benarkah Jika Prilly masih gagal move on usai putus dari Maxim Botir Sebagian warganet malah ada yang menilai senang Atas putusnya hubungan Prilly dan Maxim beberapa waktu lalu Bukan tanpa alasan, mereka malah mendoakan agar Prilly balikan dengan Aliando dan dipasang ke dalam suatu projek yang sama Ya bisa kita lihat, hubungan antara Aliando Sharif dan Prilly Latukun Sina memang tidak selengket dulu lagi Padahal dulu, pada saat syuting kandeng-kandeng serigala Mereka kerap selalu terlihat kompak, bercanda bersama, terlihat berduaan di lokasi syuting Dan tentunya selalu bisa bikin baper para penggemar Mungkin di saat momen-momen itulah, para penggemar rindu kebersamaan mereka kembali disatukan Nah, kira-kira apa sih sebenarnya alasan kalian banyak yang meminta Aliando dan Prilly balikan seperti dulu Dan disatukan dalam satu projek yang sama Oke silahkan tulis alasan kalian di kolom komentar ya Oh iya, kalau dilihat lebih detail, keduanya punya banyak kesamaan loh Mungkinkah bersamaan ini sebagai sebuah isarat Kalau Aliando Sharif dan Prilly Latukun Sina berjodoh? Yuk kita simak Yang pertama adalah sama-sama lahir di bulan Oktober Baik Aliando Sharif maupun Prilly Latukun Sina lahir di bulan Oktober dan tahun 1996 Oke yang kedua adalah sama-sama beralis tebal Coba perhatikan alis keduanya Baik Aliando Sharif maupun Prilly Latukun Sina Sama-sama memiliki alis yang tebal Dari pangkal tebal lalu menipis di ujung Oke yang ketiga adalah sama-sama memiliki pipi cubi Lihat pipi Prilly Latukun Sina dan Aliando Sharif Terlihat berisi alias cubi Prilly paling sebal loh kalau disebut tembam Meski ia memiliki pipi yang berisi dan mengebaskan Sementara Aliando tak peduli dengan pipi tembamnya Oke yang keempat yaitu sama-sama memiliki bibir tipis Aliando Sharif dan Prilly Latukun Sina sama-sama memiliki bibir yang tipis Coba perhatikan foto-foto mereka Benar-benar mirip kan? Kalau menurut kalian kesamaan apalagi sih yang mirip Antara Aliando dan Prilly Kasih tau ya di kolom komentar Terus bagaimana menurut kalian Apakah semua ini hanya kebetulan belaka Atau memang sebagai pertanda Kalau mereka berjodoh Terima kasih telah menonton!